Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah La haula wa la quwwata illa billah amma ba'du Beri syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala karunia, penimpahan rahmat dan hidayah inayahnya kepada kita semua Kita masih diberikan kesempatan berupa nikmat iman islam Sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa Masih dapat menghidup udara segar di pagi yang cerah ini Ini merupakan karunia Allah subhanahu wa ta'ala Baik, bagaimana kabar anak-anak bapak semua di rumah Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap bertakwa Di situ kau mah menjalankan perintah Allah Dan ikhlas dalam segala musibah ataupun hal-hal yang kurang menyenangkan di hati Karena itu semua berupa ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena ahli surga itu adalah ahli syukur dan ahli sabar Maka kita disini diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mensyukur Nikmat yang diberikan kepada kita dan bersahabat atas segala ujian yang diujikan kepada kita Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang ahli syukur dan ahli sabar Amin Baik anak-anak bapak dalam kesempatan ini khusus kelas 4 Bapak mengajarkan SKI di kelas 4B Ya bukunya sudah ada kan seperti ini ya Ya sejarah kebudayaan Islam Nah ini sesuatu hal yang baru bagi bapak Karena biasa mengajarkan bahasa Arab Ini diberi sebuah kesempatan untuk menyampaikan sejarah Islam Nah sejarah kebudayaan Islam sebagai seorang hukmin Kita jangan sampai meninggalkan sejarah atau melupakan sejarah Sejarah itu adalah sebagai ibruh atau pembelajaran untuk kita semua Agar ke depannya lebih maju lagi Mengambil pembelajaran dari sejarah-sejarah Ya khususnya disini sejarah Ya budaya Islam Ya perkembangan Islam dari zaman dulu sampai sekarang Bagaimana ya dakwah di zaman Nabi Muhammad SAW Para sahabat dan seterusnya pengikut-pengikutnya sampai saat ini Baik dalam kesempatan ini Ijinkan bapak untuk menyampaikan sebuah materi Ya bagi yang ada bukunya boleh dibuka Tentang dakwah Nabi Muhammad SAW Dan para sahabatnya Ya disini kita harus banyak baca ya Jadi kalau sejarah ini banyak baca Insya Allah makin terbuka cakarwala Ya dan kita dapat menguasai dunia Ya artinya apa Walaupun kita disini tapi kita mengetahui Ya perkembangan di dunia saat ini Namun yang lebih mudahnya saat ini Sudah adanya teknologi yang memudahkan Kita untuk mengetahui dimanapun Ya apapun yang terjadi di muka bumi ini Update ya Apalagi yang rajin membuka internet Baik untuk dakwah Nabi Muhammad SAW Itu ada Mulai dakwah Nabi Muhammad SAW Dan sampai dakwah para sahabat Nabi SAW Ya dakwah Nabi Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Ya berupa Dalam surat Muddasir Al-Muddasir Ya Ayat 1 sampai 7 Itu Memulai Atau Nabi Muhammad SAW memulai berdakwah Nah dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW Arti dakwah itu sebenarnya dari bahasa Arab Da'a ya da'u Da'atan Nah da'a artinya memanggil Menyeru Mengajak Jadi mengajak Rasulullah mengajak Untuk Apa? Untuk memeluk Untuk mempelajari Dan juga mengamalkan ajaran agama Islam Jadi kita Seorang Muslim itu Ingat dakwah Nabi itu Kita bukan sekedar Islam Tapi Hanya di KTP saja Islam KTP gitu Karena sekarang banyak Islam KTP Kenapa banyak Islam KTP? Karena Banyak orang Islam Yang tidak Mengamalkan Ajaran-ajaran Agama Islam itu sendiri Ya Makanya disebut dengan Islam KTP Hanya identitasnya saja Islam Tapi Tidak mengamalkan Ajaran Islam itu Maka kita harus ingat kembali Ajakan untuk Memeluk Dan mempelajari Dan juga mengamalkan Ajaran agama Islam Nah Rasulullah berdakwah Setelah diangkat menjadi Rasul Ketika tadi Ayat Surat Al-Mudasir turun Apa bunyinya? Ya Ayyuhal-Mudasir Wahai orang yang berselimut Kumfaandir Bangunlah Dan berilah peringatan Jadi kita diberi peringatan Oleh Rasulullah S.A.W Warabbaka Fakabbir Dan agungkanlah Tuhan Warabbaka Kalau kita tekstnya itu Warabbaka Dan Tuhan Fakabbir Agungkanlah Dan pakaianmu Sucikanlah Atau bersihkanlah pakaianmu Warujizah Fakjur Dan Kekejian Atau perbuat keji Warujizah Fakjur Jauhilah Atau tinggalkanlah Ya perbuatan keji Kemudian apa? Walatam Nuntas Takthir Dan janganlah engkau Muhammad Memberi Dengan maksud Memperoleh balasan Yang lebih baik Nah ini Luar biasa Dan yang terakhir Warabbaka Fakabbir Dan karena Tuhanmu Bersabarlah Jadi kita disuruh Untuk Bersabar Karena apa? Karena Allah S.W.T Ya Ketika kita mendapatkan ujian Saat ini Kita Melakukan pembelajaran Yang tidak bisa tetap muka Nah ini Suatu Ujian Oleh Allah S.W.T Kita apa? Disuruh Bersabar Bersabarnya Karena apa? Bukan karena ibu Bukan karena bapak Bukan karena guru Bukan karena teman Dan sebagainya Tetapi karena Allah S.W.T Itu penekanannya Dan Walatam Nun Tastaktir Dan janganlah kita itu Memberi Ya Dengan mengharapkan Pembalasannya lebih baik Nah ingat ini Jadi kalau kita memberi sesuatu Jangan mengharap Pembalasannya lebih baik Dari orang itu Ya Namanya kita harus Membantu Dengan ikhlas Ikhlas itu Mengharapkan Ridho Allah semata Nah Kenapa? Ketika kita memberi Atau membantu Seseorang Dengan mengharapkan Nantinya orang itu Membantu kita lagi Nah ini Hati-hati Kita bisa Apa namanya Akan mendapatkan Kekecewaan yang luar biasa Ya Nah ini Nah kemudian Rasulullah Ketika mendapatkan Wahyu ini Rasulullah Melakukan langkah-langkah Da'wah itu Ada tiga langkah Yang dilakukan oleh Rasulullah Yang pertama Da'wah secara Sembunyi-sembunyi Diam-diam Da'wah Bisiri Namanya Da'wah Diam-diam Sembunyi-sembunyi Ya Artinya Kalau Apa ini Satu-satu Mulai dari Siapa? Dari kerabatnya dulu Dari kerabat Dari saudara-saudara Yang dekatnya Terus-terus Jadi kita da'wah itu Mulai dari Orang-orang yang terdekat Dari kita Nah ini Rasulullah Ajarkan Nah Ketika Rasulullah Melakukan Da'wah Sembunyi-sembunyi Ini tidak mudah Ya Karena Pastinya Memberikan Informasi Yang baru Kepada Masyarakat Yang mana Masyarakat Pada saat itu Sudah memiliki Budaya Jahiliah Yang sudah Turun-temurun Dilakukannya Namun Dengan Ajaran baru ini Harus meninggalkannya Itu tidak Semudah Seperti Membalikkan Tapak tangan Tentu Rasulullah S.A.W. Mendapatkan Apa namanya Tantangan yang sangat Luar biasa Nah Isi da'wah Rasulullah S.A.W. Itu Apa saja Ya Di antaranya Memberi Peringatan Kepada Manusia Memberi Peringatan Sembahlah Allah Ya Mentahidkan Allah Dan Meyakini Rasulullah S.A.W. Itu sebagai Utusannya Kemudian Apa Mengagungkan Allah Allah Maha Besar Yang lain Kecil Semua Yang lain Akan Binasa Yang Maha Besar Itu hanya Allah Tidak ada Patung Ini Dan itu Sebagainya Ya Gunung Apapun Itu Adalah Allah Yang Paling Besar Allah Yang Paling Agung Kemudian Apa Mensucikan Diri Dari Kotoran Dan Dosa Mensucikan Tazkiah Nafsi Mensucikan Diri Dari Segala Perbuatan Perbuatan Penyakit Hati Dan Sebagainya Kemudian Memberi Pertolongan Dengan Ikhlas Tadinya Jadi Kita Kalau Memberi Jangan Mengharapkan Imbalan Ataupun Yang Lebih Baik Dari Orang Yang Kita Tolong Itu Nah Jadi Kita Memberi Karena Allah Kemudian Apa Memenuhi Perintah Allah Dengan Sabar Subuh Salat Subuh Zuhur Nanti Salat Zuhur Asar Maghrib Ishak Dan Seterusnya Nah Artinya Membahir Zakat Dan Juga Yang Lain-lain Rukun Islam Yang Lima Kita Harus Tunaikan Dengan Bersabar Karena Ingat Hidup Itu Tidak Lama Hidup Itu Sebentar Jangan Sampai Kita Kecewa Yang Akan Terjadi Ketika Kita Sudah Meninggalkan Dunia Ini Kita Harus Mematuhi Rasulullah Perintah Rasulullah Dan Kita Bisa Mencapai Kebahagiaan Yang Hakiki Yang Dijajikan Oleh Allah Nah Kemudian Nah Disitu Untuk Tahap Pertama Rasulullah Memperoleh Sahabat Sahabat Saudara Kerabat Yang Masuk Islam Diantaranya Adalah Abu Bakar Sahabat Yang Pertama Khadijah Istri Beliau Yang Langsung Beriman Kepada Beliau Ketika Rasulullah Mendapatkan Wahyu Ini Luar biasa Istri Tercintanya Kemudian Sahabat Abu Bakar Ini Juga Langsung Beriman Dan Seterusnya Zaid bin Sabit Dan Seterusnya Nah Jadi Inti Di Da'wah Rasulullah Sallallahu Sallam Ini Adalah Tentang Perintah Untuk Mengesahkan Allah Kemudian Kasih sayang Kepada Manusia Menjaga Kerupunan Meninggalkan Permusuhan Dan Menjauhi Segala Bentuk Kejahatan Ini Ini Dilakukan Dengan Diam Tujuannya Apa Tujuannya Agar Masyarakat Atau Orang Tidak Kaget Sehingga Kalau Kaget Itu Bisa Menolak Ajaran Agama Islam Makanya Pelan-pelan Jangan Langsung Terang-terangan Jadi Rasulullah Melakukannya Diam-diam Akhirnya Satu-satu Dan Akhirnya Banyak Dan Sampai Sekarang Islam Contohnya Di Indonesia Ya Mayoritas Ada Islam Ini Adalah Apa Namanya Semata-mata Dari Jasanya Rasulullah Sallallahu Sallam Mendakwahkan Dan Menyebarkan Agama Islam Sampai Pengikut-pengikutnya Dituliskan Oleh pengikutnya Nah Kemudian Da'wah Yang kedua Dilakukan oleh Rasulullah Da'wah Dengan Terang-terangan Atau Bizzahar Dengan Terang-terangan Inilah Apa Landasan Rasulullah Melakukan Da'wah Terang-terangan Itu Tercantum Dalam Surat As-suara Ayat 214 Sampai Dengan 216 Nah Disini Rasulullah Ketika Mendapatkan Ayat ini Rasulullah Melakukan Da'wah Terang-terangan Dan berilah Peringatan Kepada Kerabat-kerabatmu Yang terdekat Dan rendahkanlah Dirimu Terhadap Orang-orang Yang beriman Dan Yang mengikutimu Kemudian Kemudian Jika mereka Mendurhak Maka Katakanlah Wahai Muhammad Sesungguhnya Aku tidak Bertanggung jawab Terhadap Apa yang Kamu Kerjakan Ingat Rasulullah Diotus Di muka Bumi Ini Untuk Memberi Kabar Gembira Dan Juga Peringatan Jika Kita Mengikuti Maka Kita akan Diberi Kabar Gembira Bahagiaan Dan Apabila Kita Melanggar Atau Juga Tidak Mengikutinya Rasulullah Tidak Bertanggung jawab Dengan Apa yang Kita Lakukan Ingat Jadi Kalau Kita ingin Bahagia Ikuti Rasulullah Kita Ikuti Perintah Perintahnya Sunnah-sunnahnya Agar Kita Mendapatkan Syafaat Jadi Amin Nah Jadi Setelah Menerima Ayat ini Dari Allah Rasulullah Melakukan Da'wah Dengan Terang-terangan Nah Kemudian Nah Dalam Da'wah ini Rasulullah Itu Tidak semata-mata Mulus Anak-anak Bapak Sekalian Kenapa Karena Pasti Mendapatkan Tantangan Tekanan Dan Berbagai macam Dari kafir Kuraiz Terutama Juga Dari Saudaranya Yaitu Pamannya Sendiri Abu Lahab Yang sangat Luar biasa Menentang Rasulullah Sallallahu Waliwasalam Nah Ketika Rasulullah Sallallahu Waliwasalam Berda'wah Ini Pamannya Yang merongrong Yang Menghalang-halangi Ya Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Ketika Khutbah Ya Mengajak Kaum Ya Untuk Menyembah Allah Semata Dan Menginggalkan Tuhan Yang lain Ya Tapi Disitu Pamannya Abu Lahab Ya Mencercanya Ya Apa Kata Abu Lahab Uffillaka Alihat Da Jama'atana Ya Celakalah Engkau Muhammad Apa Karena Ini Engkau Mengumpulkan Kami Nah Ini Langsung Dijawab Oleh Rasulullah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Ketika Abu Lahab Mencaci Nabi Muhammad Sallallahu Langsung Dijawab Oleh Allah Yaitu Tertuang Dalam Surat Al-Lahab Ini Sebab Musabab Surat Al-Lahab Turun Jadi Apa Punyinya Tab Bats Yada Abi Lahab Watab Jawab oleh Allah Dengan Nama Allah Bismillah Rahman Rahim Apa Kata Binasa Tab Bats Yada Kedua Tangan Abi Abi Lahab Lahab Watab Dan Benar Benar Binasa Ini Dijawab Langsung Dijawab Oleh Allah Subhanallah Ya Tidak Berguna Lagi Apa Baginya Maluh Hartanya Wama Kasaba Dan Apa Yang Dia Usahakan Kalau Udah Celaka Di Akhirat Tidak Ada Lagi Guna Kayak Kita Pulau Batam Ini Kita Miliki Semua Itu Tidak Berguna Jika Kita Celaka Di Akhirat Nanti Dia Akan Masuki Masuki Apa Masuki Neraka Yang Menyalah Nyalah Naud Billah Kalau Sudah Masuk Neraka Berjolak Ini Ngeri Naud Billah Dan Begitu Juga Istrinya Pembawa Kayu Bakar Maksudnya Apa Istrinya Ini Juga Bekerjasama Dengan Abu Rahab Ya Menyebarkan Fitnah Dia Itu Seorang Penyebar Fitnah Apa Yang Disampaikan Suaminya Disebar Sebarkan Suaminya Bohong Suaminya Fitnah Daptan Dilanjutkan Makanya Sama-sama Seteraka Naud Billah Makanya Kita Seorang Muslim Itu Dilarang Sekali Untuk Menceritakan Orang Lain Karena Apa Kalau Kita Menceritakan Itu Benar Maka Itu Termasuk Ghibah Kalau Salah Itu Fitnah Fitnah Itu Lebih Kejam Dari Pembunuhan Dosanya Naud Billah Kemudian Apa Fiji Di lehernya Ada Tali Dari Sabut Yang Dipintar Naud Billah Nah Ini Jadi Da'wah Yang Rasulullah Lakukan Terangan Itu Luar Biasa Mendapat Kecaman Terutama Dari Kalangan Keluarganya Dan Para Sahabat Atau Pengikut-pengikutnya Mendapat Tekanan Yang Luar Biasa Penyiksaan Dan Sebagainya Itu Pasti Dialami Dan Untuk Mempertahankan Keimanan Pada saat itu Sangat-sangat Luar biasa Sulitnya Tapi Dengan Pertolongan Allah SWT Mereka Mampu Untuk Mempertahankan Itu Tidak peduli Walaupun Nyawa Ancamannya Hilang Tapi Yakin Kita Hidup Hanya Sementara Mereka Yakin Kehidupan Yang Hakiki Yang Kekal Abadi Itu Sebenarnya Di akhirat Walaupun Kita Digorok Lehernya Atau Apa Itu Cukup Sekali Melasakannya Tapi Hakikatnya Di akhirat Nanti Kebahagiaan Itu Akan Diperoleh Ini Yang Membuat Mereka Tetap Mempertahankan Imannya Walaupun Tawaran Harta Dan Sebagainya Itu Tidak Menggoyahkan Keiman Mereka Nah Da'wah Nabi Muhammad S.A.W. Kepada Kabilah-kabilah Lanjutannya Kabilah-kabilah Ini Adalah Apa Namanya Kalau Bahasanya Itu Kabilah Itu Suku-suku Jadi Mulai Dari Kelompok-kelompok Mulai Masuk Suku Suku Di Di Apa Pada Masa Itu Banyak Khusus Suku Kabilah Seperti Kabilah Bani Amar Bin Sa'ah Sa'ah Kemudian Kabilah Muharif Dan Sebagainya Itu Bisa Kalian Baca Di Buku Nanti Dihafal Dihafal Satu Itu Banyak Kabilah-kabilah Yang Yang Ada Nah Kemudian Rasulullah S.A.W. Tidak Berhenti Sampai Situ Saja Dalam Berda'wah Rasulullah Menyampaikan Da'wah Dari Satu Kabilah Ke Kabilah Yang Lain Terus Continue Kemudian Dalam Satu Kesempatan Beliau Mendatangi Satu Kabilah Seraya Berkata Hai Sekalian Manusia Katakanlah Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah Apabila Kalian Mau Mengatakannya Maka Kalian Akan Memperoleh Kebahagiaan Dan Dapat Menguasai Bangsa Arab Nah Kemudian Orang-orang Asing Akan Tunduk Di Bawah Lutut Kalian Apabila Kalian Mau Beriman Maka Kalian Akan Memotivasi Para Pengikutnya Dan Juga Para Masyarakat Atau Manusia Pada Saat Itu Yang Belum Beriman Kepada Kebenaran Allah Dan Juga Rasulullah Jadi Itu Nah Kemudian Ketika Rasulullah Berda'wah Dihasul lagi Sama Abu Lahab Dan Seterusnya Makanya Abu Lahab Itu Udah Dijamin Oleh Allah Itu Penghuni Neraka Janganlah Kita Jadi Pengikut Abu Lahab Tapi Jadilah Kita Pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Dan Para Sahabatnya Nah Yang Terakhir Adalah Da'wah Para Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Ketika Sudah Semakin Banyak Sahabat-sahabat Yang Memasuki Islam Yang Masuk Islam Maka Sahabat-sahabat Tersebut Meneruskan Perjuangan Rasulullah Menyebarkan Islam Sampai Ke Penjuru Ya Dunia Ini Ya Nah Seperti Siapa Seperti Abu Bakar Ya Langsung Mengundang Ya Mengundang Mengundang Terabat-terabatnya Teman-temannya Untuk Mendengarkan Ya Tausiah Ataupun Silaman Rohani Da'wah Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Nah Kita Diundang Jadi Begitu Juga Harus Kita Lakukan Ketika Kita Belum Mampu Menyampaikan Kebenaran Ya Kita Mengundang Orang Tersebut Untuk Hadir Di majelis Ilmu Yang Nanti Akan Disampaikan Atau Disampaikan Oleh Ahlinya Disini Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Langsung Nah Kemudian Pada Saat Itu Ya Abu Bakar Mengundang Di kediaman Nabi Muhammed Sallallahu Sallam Siapa Saja Yang Hadir Ya Diantaranya Ada Usman Bin Afan Amar Bin As Zaid Bin Thabid Abdurrahman Bin Aw Dan Seterusnya Nah Ini Diundang Insyaallah Kalau Istiqomah Dilarakuan Istiqomah Semakin Besarlah Waktu Itu Penyebaran Agama Islam Begitu Juga Ada Juga Ja'far Ataupun Ja'far Bin Abu Talib Sebagai Keponakan Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Juga Ikut Berdakwah Berdakwah Ke Kabilah Lain Dan Terutama Disini Yang Sebagai Tindakan Yang Luar Biasanya Beliau Rombongan Ikut Dalam Rombongan Kesempat Rombongan Hijrah Ke Raja Negus Negus Beliau Sebagai Juru Bicaranya Dan Menyampaikan Risalah Rasulullah Dan Akhirnya Raja Tersebut Beriman Raja Tersebut Waktu itu Menganut Keyakinan Nasrani 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 Ini Pengikut Nabi Isya Dan Dalam Kitabnya Sudah Tertulis Nanti Di akhir Zaman Akan Hadir Atau Akan Ada Nabi Sebagai Penutup 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 Nabi Dan Dia Da'wah Yang Dilakukan Oleh Abu Zafar Bin Abu Talib Itu Ternyata Seirama Seiring Dengan Kitab Yang Dia Pelajarin Akhirnya Beliau Menangis Setekala Mendengarkan Yesus Di Al-Quran Yang Dibacakan Dan Beriman Dan Bersahadat Di saat Itu Juga Bersahadat Bersaksi Bahwa Tidak Tuhan Selain Allah Dan Nabi Muhammad Itu Utusan Allah Subhanallah Nah Ini Adalah Materi Yang Ada Di Bab Satu Da'wah Rasulullah Jadi Intinya Isi Pokok Daripada Da'wah Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Mengajak Manusia Untuk Apa Ya Manusia Itu Dihadapan Allah Adalah Sama Tanpa Membedakan Rasuku Dan Sebagainya Kaya Miskin Itu Tidak Ada Ini Isi Da'wah Rasulullah Jadi Manusia Pada Hakikatnya Adalah Sama Di Mata Allah Subhanallah Yang Membedakannya Adalah Nilai Ketakwaannya Jadi Harta Apa Semua Sama Nah Kemudian Yang Kedua Manusia Meminta Pertolangan Itu Hanya Kepada Allah Tidak Kepada Siapa Siapa Jadi Kita Memohon Kepada Allah Begitu Juga Anak Bapak Semua Di Rumah Mintalah Kepada Allah Apa Saja Menjadi Hajat Kita Jangan Minta Salah Daripada Allah Subhanallah Minta Yakin Allah Kalau Allah Menghendaki Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Sesuatu Yang Mustahil Pun Akan Terjadi Jika Allah Menghendaki Nah Kemudian Allah Hanya Mengatakan Kun Fayakun Jadilah Akan Terjadinya Kemudian Apa Isi Pokoknya Menyekutukan Allah Dengan Sesuatu Adalah Perbuatan Syirik Jadi Jika Kita Meyakini Ada Tuhan Selain Allah Itu Syirik Syirik Adalah Dosa Yang Tidak Terampuni Dia Sudah Pasti Kekal Di Neraka Jangan Sampai Kita Menyekutukan Allah Ingat Kita Harus Yakin Allah Itu Ada Dan Kita Hanya Bergantung Kepada Allah Allah Tempat Bergantung Kemudian Nabi Muhammad S.A.W. Adalah Rasul Putusan Allah Yang Membawa Ajaran Untuk Kebaikan Seluruh Manusia Di Muka Bumi Ini Isi Pokok Daripada Da'wah Rasulullah S.A.W. Jadi Mulai Dari Da'wah Sembunyi Sampai Dengan Terang Terangan Dan Akhirnya Alhamdulillah Sampai Saat Ini Kita Merasakan Nikmat Islam Itu Islam Sudah Tersebar Di Seluruh Pelosok Negeri Di Pelosok Dunia Dan Menjadi Mayoritas Yang Luar Biasa Tapi Mayoritas Jika Tidak Dasar Dengan Ilmu Yang Kuat Maka Mayoritas Ini Bisa Jadi Seperti Buih Di Lautan Yang Hanya Bisa Terombang Amin Tidak Ada Kekuatan Jadi Sebagai Umat Islam Kita Harus Bersatu Supaya Kita Teguh Kokoh Dan Tidak Tergoyangkan Oleh Ancaman Dan Sebagainya Nah Itu saja Mungkin Yang Bisa Bapak Sampaikan Nah Untuk Kesempatan Ini Karena Ini Kita Baru Permulaan Maka Bapak Menyarankan Untuk Selalu Banyak Membaca Diulang-ulang Bukunya Di rumah Jadi Jangan Main Game Buka Sikit Buka Baca Buka Baca Dan Juga Sambil Diskusi Diskusi Sama Temen Lewat Chatting Juga Boleh Gimana Ini Sudah Baca Belum Buku SKI Atau Sambil Sambil Bertanya Siapa Sahabat Yang Pertama Masuk Islam Siapa Sahabat Yang Diundang Pertama Kali Nah Ini Hal-hal Yang Seperti Ini Coba Diskusikan Di Bersama Temen Kamu Yang Mungkin Sudah Ada Komunikasi Lewat WA Dan Sebagainya Boleh Jadi Buatlah Diskusi Yang Menambah Hawasan Kita Kemudian Untuk Kesempatan Ini Bapak Belum Memberikan Latihan Nanti Mungkin Minggu Depan Kita Akan Mulai Melakukan Latihan Ya Terutama Latihan Latihan Yang Ringan Yang Ada Berkaitan Dengan Materi Yang Sudah Kita Belajari Baik Anak-anak Bapak Demikian Yang Bapak Sampaikan Lebih Dan Kurang Maaf Mudah-mudahan Kita Semua Dalam Kedan Sehat Dan Bisa Bertetap Muka Kembali Kita Hanya Mampu Berdoa Jadi Kita Berdoa Kepada Allah Jika Allah Dengan Ingin Menyelesaikan Menghilangkan Wabah Ini Dalam Sekejap Allah Hilangkan Tapi Allah Belum Menghilangkannya Berarti Itu adalah Ujian Bagi Kita Untuk Bersabar Bersabar Karena Siapa Karena Allah Jangan Karena Siapa Siapa Tapi Harus Kita Bersabar Karena Allah Kita Menjadi Orang Yang Ahli Syukur Dan Ahli Sabar Dan Kelak Dimasukkan Mendapatkan Reduk Allah Amin Ya Rabat Amin Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh